Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Umul Kusnur Hulu Dari Universitas Terbuka Semester 5 Akan menyampaikan hasil presentasi Dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Yaitu di SD Negeri 1 Asam Rudung Kelas 4 Semester 1 Tema Indahnya Kebersamaan Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku Pembelajaran 5 Alokasi Waktu 5x35 5 Menit 1 Hari Langsung saja yaitu A. Kompetensi Indi B. Kompetensi Dasar dan Indikator C. Tujuan D. Materi E. Pendataan dan Metode Yaitu yang S. Kegiatan Pembelajaran Yaitu 1. Pendahuluan D. Kegiatan Guru memberikan salam dan mengajak Berdoa menurut agama dan keberadaan Masing-masing 2. Melakukan komunikasi tentang keberadaan Sesuai 3. Mengajak berdinamika dan tepuk kompak dan lagu yang relevan 4. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini 5. Hafalan macam-macam sudut Yaitu dengan 10 menit waktunya Yaitu kegiatan selainnya inti Yaitu membaca Yang berdurasi waktu 150 menit Yang selanjutnya yaitu Kegiatan mengamati Kegiatan mengamati termasuk kegiatan inti tadi Yang selanjutnya berdiskusi Habis berdiskusi kita mengadakan penutup Yaitu dengan Siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa Yang selanjutnya mengayak Kemudian remedial apabila siswa melakukan kegagalan dengan nilai yang telah ditentukan Setelah itu belajar di rumah bersama orang tua Yang beralokasikan waktu 15 menit Setelah itu sumber dan media Sumber dan media yaitu dari Anak, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah Buku pedoman guru Buku sekolah manusia Monif khotif Yang selanjutnya yaitu Software pengajaran SD atau MI Lagu Dan seterusnya yaitu Kami menggunakan media atau alat ukur pembantu pelajaran Dengan menggunakan kertas yang telah di printout dengan Gambar yang seperti ini Yaitu kebersamaan terhadap sesama teman Yang setelah itu Kebersamaan terhadap sesama saudara Bisa juga dengan dilakukan Dengan contoh printout yang keduanya yaitu Dengan Dengan agama yang berbeda-beda Atau sisi bangsa yang berbeda-beda Setelah itu bergotong royong Kemudian matematika yang membahas sudut-sudut Kita menggunakan sudut seperti ini Contohnya persegi panjang Yang sudutnya sebelah sini Lebarnya yang sebelah sini panjangnya Yaitu kita menggunakan contoh dengan Menggunakan kota Atau benda-benda di sekitar kita Yang sesuai dengan kita tujuan Habis itu selanjutnya penilaian Habis penilaian Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Kurang tahun lebihnya saya mohon maaf Apa Saya akhiri Wabillahi tawukaridaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh